yang harus kita perhatikan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber saya di mana pun anda berada semoga semuanya sehat pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tips cara pemasangan mengiringi piston dengan benar padahal motor mengatak ya bro mana cara pemasangannya ikuti terus video saya bagi pemula jangan di skip bro agar tidak gagal paham oke bro di depan saya ini ada sebuah piston ini punya motor bit ya bro K44 kodenya di mana sih secara pemasangan ring piston yang benar oke bro disini kelihatan ya bro disini ada tulisan in tapi disini tidak ada tulisan x ya bro in ini posisinya di atas bro di clap atas bagian clap is up dan yang coakan kecil ini di bagian clap buang ya bro posisinya di bawah ini jangan sampai terbalik bro cara pemasangan ring piston yang benar bro sangat gampang ya bro ini spidolnya udah jelasnya gini bro kelihatan gak bro garis-garisnya sebelum kita masuk ke pemasangan kita lihat dulu bro ringnya disini pada motor 4 tak ada 5 ya bro 5 ring sudah termasuk ring oli ya oke terutama disini ada ring kompresi ya bro kelihatan ini warnanya agak-agak coklat ya bro ini posisinya di paling depan dan disini ada ring kompresi juga ini warnanya agak hitam tapi bedanya disini dia lebih tajam bro ini lebih tajam kalau ini dia lebih tumpu yang ini lebih tumpu bro yang ini lebih tajam ini posisinya di tengah dan disini ada ring oli bro ini posisinya di paling belakang ini posisinya di tengah lalu ada ring kecil-kecil ini bro ini posisinya di belakang iya bro ini saya gambarkan dulu habis bro speeder oke bro karena berhubung speeder pun habis ini saya praktekan langsung bro ini kelihatan ya bro ini ring oli bro yang gergi-gergi ini yang kuning ini ini ring oli ini posisinya di kenel pot ya bro celahnya ini posisinya di kenel pot dia seperti ini ya bro celah ring oli ini ini posisinya di kenel pot ya bro dan ini ini posisinya di sini ya bro di bagian sini dan ring oli satu lagi ini bro yang tipis ini ini posisinya di sini ya bro dan selanjutnya ring kompresi yang ini bro ini posisinya di sini dan ring kompresi satunya lagi ini posisinya di sini ya bro kelihatan ya bro ini posisi ring kompresi yang pertama dia posisinya di garis ini dan ini ring kompresi yang kedua posisinya ada di sini bro ini seandainya terbalik pun tak apa-apa bro ya yang penting posisinya di samping ini guna posisinya ring ini di samping bro untuk memperkurang untuk mengurangi gaya gesekan ya bro karena soalnya kalau ini kita taruh di atas ini gesekannya terlalu kuat ya bro kalau bagian atas ini jadi ring ini usahakan dia agak sedikit ke samping dan yang ini agak ke samping jadi gesekannya itu agak sedikit berkurang ya bro jadi untuk ketahanan ring pun bisa lebih lama ya bro ini kalau menurut saya ini bawaan standar sepeda motor begini ya bro dan yang ring oli nya yang kuningan ini ini bro dibawah ini posisinya bro seandainya ring oli ini kita pindahkan ke atas celahnya itu di atas itu bagi saya tidak bermasalah ya bro karena celah ring yang kuningan ini ini hanya untuk melumasi oli aja bro karena di bagian ini kan ada yang bolong-bolong itu bro itu untuk mengeluarkan oli-oli aja bagi ring kuning ini yang harus kita perhatikan ini bro ring yang kecil ini ini dia harus posisinya di samping dan yang satu lagi harus posisinya di samping juga agar mengurangi gaya gesekan karena kalau kita taruh di tengah dia gaya gesekannya lebih kuat ya bro kalau menurut saya jadi untuk kehausan pada ring itu sangat mudah karena gaya geseknya itu terlalu kuat ini tips aja bro kalau ring ini kita pasang ke atas pun bagi saya tidak masalah dan seandainya kita bilang pun ini bro ring kompresi ini kita taruh di bawah dan yang ring kompresi di tengah kita taruh di bawah juga itu bagi saya tidak masalah ya bro selama ring pistonnya masih di samping ya bro posisinya posisinya di samping ini selama posisinya masih di samping bagi saya itu tidak masalah bro tapi bagi orang lain saya tidak tahu ya bro ini prinsip saya ya bro bagi saya tidak bermasalah karena gaya geseknya itu berkurang ya bro yang jangan ringnya ini kita taruh di tengah maka gaya gesekannya itu ini lebih kuat ini bro ya jadi untuk kehausan atau terkikisnya padari ini lebih mudah ya bro karena posisi ringnya ini celah ringnya ini di tengah bro usahakan ini agak ke samping bro dan ini agak ke samping dan yang ring oli pun mengikuti ya bro agak ke samping jadi untuk gaya gesekannya lebih kurang bro ya bro mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan bro yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya bro jangan lupa ataskan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya jika ada yang salah mohon dijawab di komentar ya bro agar saya dapat koreksi dimana kesalahan saya karena disini kita belajar ya bro sama-sama belajar oke bro salam kuku hitam salam jam service semoga semuanya sehat wabarakat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbuka terbuka ting setysir